Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Maida seorang ibu pejuang kanker sebagai ibu rumah tangga dan istri petani apa kabarnya bunda-bunda dan sedulurku semuanya semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala riski usaha dan pekerjaannya dan tetap sehat, tetap bahagia dan tetap semangat walaupun kita puasa ya bunda puasa bukan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan kita harus tetap semangat kita harus tetap melakukan aktivitas seperti biasanya dan pagi ini Maida setelah embun agak berkurang Maida pergi ke sawah ini petik cabai yang pertama bunda setelah kemarin itu kacangnya habis dan ini cabainya mulai dipetik nanam cabai nanam cabai kali ini enggak bisa bagus bunda enggak tahu kenapa atau karena musimnya yang enggak menentu seperti ini banyak dari pohon cabai Maida yang mati begitu mulai berbuah banyak yang ini loh apa layu-layu seperti itu dan pada waktu Maida petik cabai ini harganya pun merosot pas hari puasa keempat itu Maida petiknya itu harga dari petani 15 ribu bunda tapi enggak apa-apa Alhamdulillah masih ada pemasukan untuk di dapur kita untuk beli lauk untuk beli takjil ya bunda dan ini Alhamdulillah Maida udah bisa untuk petik cabai paling tidak untuk masak sendiri Maida enggak usah beli Alhamdulillah Hirobil Alamin semoga semakin hari buahnya semakin banyak karena saat ini yang berbuah itu belum menyeluruh hanya beberapa pohon masih beberapa pohon yang berbuah apapun itu kita syukuri ya bunda Alhamdulillah Hirobil Alamin setelah selesai petik cabai ini bunda ini siang hari setelah Maida istirahat dan setelah sholat zuhur Maida mau melanjutkan renovasi dapur Maida pertama-tama ini Maida bikin ambalan sederhana saja bunda untuk menaruh barang-barang peralatan dapur Maida walaupun sederhana ini dapat sangat membantu untuk menata barang-barang Maida selanjutnya Maida mau pasang karpet lantai ya bunda agar terlihat lebih bersih lagi ini Maida sapu-sapu terlebih dahulu biar kelihatan bersih dan kelihatan sedikit rapi dan ini karpetnya sengaja Maida gulung balik yang luar ada di dalam dan yang dalam ada di luar biar gampang untuk memasangnya bunda seperti itu jadi kita seperti menggelar tikar saja tapi kalau yang di luar di dalam kita akan kesusahan untuk memasangnya seperti ini bunda dan ini walaupun belum selesai tapi sudah kelihatan bersih ya bunda alhamdulillah walaupun tidak bagus seperti rumah bunda-bunda semuanya tapi seperti ini saja Maida itu sudah lega sekali sudah senang sekali alhamdulillah daripada yang sebelumnya ini sudah lebih dari cukup sudah bikin hati Maida itu senang oh ya bunda terima kasih ya selama ini sudah mendukung channel Maida sudah mendukung video-video Maida sehingga video Maida bisa sampai sekarang ini jangan lupa ya selalu untuk mengklik memberikan komentar atau saran apa gitu kepada Maida sehingga Maida bisa berkembang seperti channel-channel bunda-bunda atau sedulurku semuanya amin ini semuanya Maida kerjain sendiri untuk menghemat biaya ya bunda karena untuk menjelang lebaran pas puasa seperti ini kan pengeluaran banyak ya bunda lebih dari biasanya apalagi menjelang pas hari lebarannya itu ya bunda tapi kita memang menunggu saat seperti ini saat-saat puasa saat-saat menjelang lebaran kita nanti bisa ketemu saudara-saudara bisa ketemu teman-teman tetangga yang biasanya kan pada pulang kampung kalau pergi atau merantau seperti itu ini sengaja yang di bawah rak itu enggak Maida kasih karpet bunda karena biar tetesan airnya itu langsung jatuh ke tanah saja biar enggak becek biar Maida enggak nyediain lap-lap yang banyak seperti itu karena Maida itu kan pekerjaannya kan sebagian besar itu di sawah ya bunda jadi kalau untuk bersih-bersih di rumah atau mengurus rumah itu pilih yang minimal untuk tenaga gitu loh milih yang bisa meringankan pekerjaan seperti itu dan ini Alhamdulillah hasilnya seperti ini bunda kelihatan sedikit bersih dan sedikit rapi dan ini tadi Maida tidak sempat masak untuk buka puasa ini tadi dibelikan saja oleh anak Maida karena tadi Maida itu masang karpetnya sampai sore bunda jadi daripada Maida kecapean sama anak Meda yaudah enggak usah masak nanti dibelikan saja seperti itu dan Alhamdulillah ini dibelikan es gorengan dan sate bunda Alhamdulillah kalau untuk sahur nanti masaknya dekat sahur saja masak sederhana yang cepat seperti itu saja ya bunda dan ya bunda sampai disini saja dulu video yang Maida bagikan video sederhana kegiatan Maida kali ini semoga bunda-bunda tidak bosan melihatnya semoga bunda-bunda bisa mengambil hal baik atau masih ada hal baik yang bisa diambil dari video Maida kali ini akhirul kata Maida mengucapkan terima kasih yang besar sebesar-besarnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati